Nah, ketemu lagi Bro & Sis ya Gua sapa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar lu? Ini hari Bro & Sis Tetap sehat dan semangat ya insya Allah ya Oke, gak panjang kali lebar Bro & Sis Kita mulai ya Sesuai judul dengan konten kali ini ya Hati-hati Bro & Sis Bikin konten prank di Youtube Bisa kena jerat masalah hukum Nah, kenapa judulnya bisa Hati-hati Bro & Sis Bikin konten prank di Youtube Bisa kena jerat masalah hukum loh Seperti biasa Bro & Sis Dari pertanyaan gue yang masuk Nah, karena Alhamdulillah udah lolos seleksi Kita bisa sajikan ke publik Gue sama temen-temen super semua Lokom podcasting disini Udah kita bener-bener seleksi Nah, naik jadi konten Nah, oke Gak panjang lebar Gue mulai bacain aja dulu ya Pertanyaannya ya Oke Bro & Sis ya Nah, ini gue bacain nih Bro & Sis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buat lu semua Bro yang disana Gue mau nanya nih Gue seorang Youtuber Dan kebetulan Kalau konten video gue yang gue buat di Youtube ini Kebanyakan Prank Wah Gue suka bikin video prank Bro & Sis Masya Allah Gue lanjutin ya Nama gue Nama lu gue gak sebut ya Dia intinya Bro Nah, dia bro nih Kenapa gak disebutin namanya Bro & Sis Bias biasa menyangkut privasi dia ya Oke, gue mulai ya Gue lanjutin Gue mau nanya sama lu Kalau namanya bikin video prank Apa gue bisa dituntut sebagai seorang Youtuber Ya Nah Yang dituntut gini Maksudnya nih Ya masalah hukum deh Itu aja Nah Dan gue juga mau nanya Kalau gue udah selesai ngerekam tuh Biasanya kan Gue upload tuh Apa Emang kalau sebelum upload Gue mesti minta izin dulu Sama korban prank gue Nah itu aja deh Sebelumnya Gue terima kasih Gue nanya bisa begini Kenapa Karena Gue kemarin Ditegur sama orang Yang Dia merasa gak nyaman Dan dia ngancem gue Kalau ditayangin Tayangannya Akan dilaporkan gue Ketihatan berwajib Itu aja deh Sebelumnya Terima kasih ya Atas pencerahan dari lu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Jadi gini nih Bro Khususnya lu nih Yang ngirim pertanyaan nih ya Bro & Sis ya Kalau namanya Bikin video prank Gini aja ya Biar lu gak bingung Dan gue gak apa-apa liat ya Kita mulai Ulasan lengkapnya Oke Gue mulai bacain ya Oke Biar lu Youtuber yang Tadi itu Tamp Prank itu Bagaimana Aturannya Gitu ya Oke ya Dan juga Apalagi selain yang mungkin Yang bikin konten youtube Sama kayak dia nih Bikinnya prank Nah Sebenarnya gak bagus gitu ya Tapi bukan tuh jawabannya Oke Kita mulai Ulasan lengkapnya Coba bacain ya Gue yang sis Khususnya lu nih bro Yang menggini pertanyaan Nah Definisi prank ya Jadi Kalau Prank itu Dapat diartikan sebagai Tipuan Atau perbuatan jahil Terhadap seseorang Dengan tujuan Untuk menjadi bahan Candaan Atau buyonan ya Tetapi tidak Menyebabkan bahaya Atau kerusakan ya Mudah-mudahan sih Insya Allah Nah itu ya Tapi ada juga yang ekstrim Sampai Ya nimbulin Kerusakan juga Gitu ya Kenapa? Karena kalau terjadi Kembuatan video prank itu Dan ternyata Terjadi kegaduhan Dan orangnya Emosional Lah itu Repot Abis-abis Langsung dari Gue lanjutin deh ya Nah Jadi Prank itu Ada istilahnya juga tuh Prank Got Digger Yang artinya ya Istilah untuk seseorang Yang lebih memandang Uang Atau Suatu hasil Ya Untuk Bahasanya apa ya Kayak materialistis lah gitu Matre ya Jadi dia bikin Video prank yang kategori Prank Got Digger ya Nah itu Dia bikin video yang Menjahirin orang Akhirnya Ya belum tentu orang tuh Merima atau enggak ya Artinya sih itu yang kita dapat referensi dari Bahasa kalimat Prank Got Digger Ya Nah ini Gue mulai bacain deh Lebih betilnya Jadi Pertanyaannya Mungkin kan Bisakah merekam video Tanpa izin Itu dulu ya Nah Jika dilihat dari Undang-Undang nomor 28 ya Buensis ya Tahun 2014 Tentang hak cipta ya Undang-Undang hak cipta Video prank terhadap Diri korban Yang diambil dari Youtuber Ya dari Si Youtuber nih ya Yang ngerekam ya Maksudnya Tersebut dikategorikan Sebagai ciptaan yang diunungin Yaitu Karya Sinematografi Ya itu pernah kita bahas Di konten sebelumnya tuh Buensis ya Khusususnya Yang dimasuk dengan Karya Sinematografi Dulu ya Gue ceritain ya Itu adalah ciptaan Yang berupa gambar bergerak Bahasa kerennya Moving image ya Antara lain Film dokumental Film iklan Reportase Atau film cerita Yang dibuat dengan skenario Ya Yang dibuat dalam skenario Dalam Dan Seperti Film karton Juga bisa tuh ya Karya sinematografi Itu Dapat dibuat dalam Pita Siluit Pita video Piringan video Cakram optik Dan atau media lain Yang memungkinkan Untuk diketunjukkan Di bioskop Layar lebar Dan media lainnya ya Kalau Lo youtuber Kembuat video itu ya Di youtube lah ya Disajikannya Nah Sinematografi Merupakan salah satu contoh Bentuk audiovisual Nah Berbeda dengan potret ya Dimana memerlukan Persetujuan tertulis Dari orang di potret Atau alih warisnya ya Kalau yang di potret Sudah meninggal ya Terhadap karya sinematografi Tidak diatur Mengenai kewajiban pencipta Untuk meminta Persetujuan tertulis Pada orang yang direkam Dalam karya sinematografi tersebut Tetapi seharusnya Secara moral ya Youtuber Sebagai pencipta Karya sinematografi Ya harus minta izin Kepada korban Prank ya Kalau lo bikin videonya Video Karya sinematografi Minta yang banyak Prank ya Nah Lo harus minta izin Terlebih dahulu Sebelum ciptaan tersebut Diunggah ke internet Agar tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan ya Selain daripada itu Ya Buang sisi khusus Yang nubro Yang ngirim pertanyaan Jika melihat ke dalam Apa aturan Youtube punya polisi itu ya Itu di laman dia tuh Itu ada tuh Apa itu hak cipta tuh Kalau tidak salah Ada di salah satu tagnya tuh Ya lo bisa klik tuh Itu Gue sama teman-teman Enggak klik ya Di dalam Aturannya Youtube ya Itu Yang perihal Apa itu hak cipta ya Itu Gue sama teman-teman Akses di laman itu Di tulisan Di bantuan Tulisan Youtube ya Ada tubuh klik ya Dijelaskan mengenai Apa perbedaan Antara hak cipta Dan privasi Sebagai berikutnya Gue bacain Hanya karena Anda muncul dalam Video gambar Atau rekaman audio Bukan berarti Anda memiliki Hak cipta Atas konten tersebut Misalnya Jika teman Anda Merekam perbincangan Antara Anda dan dirinya Dialah yang akan memiliki Hak cipta Atas rekaman video tersebut ya Nah Itu sendiri Kecuali jika telah Ditetapkan sebelumnya Ya Nah Jika teman Lo nih Atau orang lain Mengupload video gambar Atau rekaman Yang menampilkan diri Lo tanpa izin Dan Anda Merasa konten tersebut Melanggar privasi Atau mengancam Keamanan diri Lo dapat mengajukan Di keluhan privasi Itu ada Di aturan polisi Di youtube Nah Terus kalau itu Mencemarkan nama baik Melalui video Mengenai pencemaran nama baik Melalui video Kita mengacu Tuh Ada undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Undang-undang ITA Nah Sebagaimana yang telah diubah Oleh undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Undang-undang 19 2016 Nah Video yang Lo ambil Melalui kamera Lo Jadi itunya Lo youtuber yang Ngambil video tersebut Dapat dikatakan Sebagai informasi elektronik Dan atau dokumen elektronik Sebagaimana Yang udah lo buat Itu diatur Dalam undang-undang Pasal 1 Angka 1 Dan angka 4 Undang-undang 19 2016 Isinya begini Pasal 1 Angka 1 Undang-undang 19 2016 Informasi elektronik Adalah satu Atau sekumpulan data elektronik Termasuk Tetapi tidak terbatas Pada tulisan Suara gambar Peta rancangan Foto elektronik Data Interkens Dalam kurung EDI Gua baca ya EDI Surat elektronik Elektronik mail Telegram Telex Telekopi Atau sejenisnya Huruf tanda angka Kode akses simbol Atau perforasi Yang telah diolah Yang memiliki arti Dapat diapahami Oleh orang yang mampu Memahaminya Yaitu pasal Tadi pertama Pasal 1 Angka 4 Undang-undang 19 2016 Penjelasannya beda Begini Dokumen elektronik Adalah setiap informasi elektronik Yang dibuat Diteruskan Dikirimkan Diteriman Atau disimpan Dalam bentuk Analog digital Elektromagnetik Optikal Atau sejenisnya Yang dapat dilihat Ditampilkan Dan atau Didengar melalui komputer Atau sistem elektronik Termasuk Tetapi tidak terbatas Pada tulisan Suara gambar Peta rancangan Foto Atau sejenisnya Huruf tanda Angka Akses Simbol Atau perforasi Yang memiliki Makna Atau arti Dapat dipahami Oleh orang yang Mampu memahaminya Nah Balik ke pertanyaan Nah Apa sih Sangsi bagi youtuber Yang mengunduh Video prank Itu kan balik ke pertanyaan Yang membuat Malu korban Itu pasti Malu prank Pasti ada korban Masya Allah Sebagai orang yang Dijailin dalam video tersebut Nah Tindakan youtuber Tersebut dapat Dikategorikan sebagai Tindakan penghinaan Atau pencemaran Nama baik Yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Gue singkat KUHP Nah Di dalam bukunya Pak R. Susilo Dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta komentar-komentarnya Lengkap tuh ya Pasal demi pasal Di alaman 225 Dalam penjelasan Pasal 310 KUHP Menerangkan Bahwa menghina Atau adalah Menyerang Ya gue ulang Sorry ya Jadi Keterangan di buku itu Yang di halaman tadi ya Bahwa menghina adalah Menyerang Kehormatan dan nama baik Seseorang Yang diserang nih Biasanya merasa malu nih Kehormatan yang diserang Disini hanya mengenai Kehormatan Tentang nama baik Bukan kehormatan Dalam lapangan seksual Nah Kehormatan yang dapat Dicemarkan karena Tersinggung anggota Kemaluannya dalam Dukungan nafsu Bidahi Kelamin Maaf tuh contoh ya Menurut Pak R. Susilo Supaya dapat dihukum Menurut pasal ini Maka Penghinaan tuh Harus dilakukan Dengan cara menuduh Seseorang Kelamakan perbuatan tertentu Dengan maksud agar Tiduan itu tersiar Dan artinya Diketahui oleh orang banyak ya Nah Perbuatan yang digunuhkan Tidak perlu suatu perbuatan Yang boleh dihukum Seperti mencuri Menggelapkan Berjina dan sebagainya Cukup dengan perbuatan biasa Sudah tentu suatu perbuatan Yang memalukan BNCS ya Nah Sedangkan di pasal Yang mengatur mengenai Penghinaan dan pencemaran Nama baik Melalui media elektronik Atau video ya Itu diatur tuh Dalam pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE Sebagai berikutnya Setiap orang Dengan sengaja Dan tanpa hak Mendistribusikan Dan atau Mentransmisikan Dan atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi elektronik Dan atau dokumen elektronik Yang memiliki Memuatan penghinaan Dan atau pencemaran Nama baik Nah Ancaman pidana Bagi orang yang melanggar Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE Tadi ya Diatur dalam pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang 19 2016 Yang bunyinya Setiap orang Yang dengan sengaja Tanpa hak mendistribusikan Dan atau Mentransmisikan Dan atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi elektronik Dan atau Dokumen elektronik Yang memiliki Muatan penghinaan Dan atau pencemaran Nama baik Sebagaimana Dimaksud ya Dalam pasal 27 Ayat 3 Dipidana dengan pidana Paling penjara Paling lama Empat tahun Dan atau dendam Paling banyak 750 juta Lo insis Nah Khususnya Youtube Bro Yang menjadi video prank Nah Jadi perbuatan Youtuber Mengunggah video prank Yang tadi Gue bilang di awal Kategori prank Gold bigger Atau video prank lainnya Yang membuat korban Menjadi malu Dapat tuh Dijerat Dengan pidana Atau pencemaran Nama baik Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ETA Juntau Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang 19 2016 Nah Tapi perlu diingat nih Bahwa agar dapat Dijerat pidana Korban nih Korban dulu nih Nantinya Dia harus melakukan pengaduan Karena ketentuan Penghinaan Atau pencemaran Nama baik Dalam undang-undang 19 2016 Itu Masuknya Kategorinya Beli kaduan Bronsis khususnya Lu yang mirip pertanyaan Nah Langkah hukumnya nih Hati-hati nih Bronsis Lu yang mirip pertanyaan Jadi si korban bisa melakukan Langkah hukum terhadap lu nih Bronsis yang lain Juga tolong dengerin Insya Allah ya Nah Jika temen Ini kita ilustrasi nih Contoh ya Jika temen lu yang dibikin video krenge Temen lu ya Atau orang lain Dia Di videonya Atau gambar Atau rekamannya Menampilkan diri dia Tanpa izin Dan Lu Apa ya Merasa Konten tersebut Gak apa Menurut lu nih Tapi menurut dia itu Melanggar privasi dia Atau mengancam keamanan diri dia ya Dia dapat mengajukan Pertama tuh langkahnya Di Youtube punya Polisi tuh Dia bisa masuk di kolom Keluhan privasi ya Nah alternatif lain nih Si korban lu nih Dia dapat mengadukan Lu tuh Melalui Ada satu lagi tuh Di polisi Di dalam Youtube punya aturan Namanya Pulisannya Aduan konten ya Nah Itu juga Dia juga bisa Melaporin tuh Aduan konten lu tuh Kementerian komunikasi Dan informatika Republik Indonesia Jadi Harus Orangnya juga harus Mendaftaran diri ya Si korbannya ya Sebagai pelapor terlebih dahulu Dengan mengisi Beberapa kolom Isian aduan yang dikirim Harus ada Linknya ya Setahu Gue yang tertemuan kemarin Gue ngecek ya Di lamannya Kementerian Komunikasi ya Dan informatika ya Jadi tampilan Serta alasannya Semua laporan yang Masuk dan memenuhi syarat Nanti akan diproses Ditindak lanjutin Nah itu salah satu Laporan yang Bisa lakukan terhadap Lu nih Nah selain itu ya Korban juga bisa datang langsung Dia bisa laporin lu tuh Bisa laporin lu Membuat laporan kejadian Di pihak kepolisian Terdekat ya Atau juga korban Di wilayah Jakarta Dia bisa membuat laporan kejadian Pada Subdirektorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi Dan Informatika ya Atau si korban Yang merasa terhina Karena video lu Buat hati-hati Dia dapat menuntut lu Secara pidana Terhadap perbuatan penghinaan Atau penjeparan nama baik Melalui video yang diundur lu Di Youtube Video prank lu Dengan cara Sebagai berikut Satu Orang yang merasa haknya Dilanggar atau melalui Kuasa hukum Dia bisa pakai pengacara juga Nah datang Langsung membuat laporan Kejadian kepada Penyidik Polri Atau dia datang sendiri Atau pendidikan kuasa hukumnya Pada unit bagian Cybercrime Atau kepada Penyidik PPNS Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pada Subdirektorat Penyidikan Dan Penindakan Di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Itu pertama Dia bisa ke situ Selanjutnya penyidik Di Kementerian tersebut Akan melakukan penyidikan Yang dapat dilanjutkan Dengan proses penyidikan Atas kasus bersangkutan Sesuai hukum acara pidana Dan ketentuan Dalam penduduk-unduk ITE Itu yang pertama Yang kedua Setelah proses penyidikan selesai Maka berkas perkara oleh penyidik Akan dilimpahkan Kepada penuntut umum Untuk melakukan penuntutan Di muka umum Pengadilan Ini bisa masuk ke tanda pengadilan Apabila yang melakukan penyidikan Adalah PPNS Maka asid dari penyidikan Disampaikan kepada penuntut umum Melalui penyidik Pihak polisi Polisi dan penuntut Indonesia Nah Sekarang Buat lanjutin Mengingat delik penghinaan Dalam penduduk ITE Dan perubahannya Yang merupakan delik aduan Maka kehadiran korban Sebagai pelapor Atau orang yang merasa Menjadi korban penghinaan tersebut Sangat diputuhkan Khususnya untuk membuktikan Konten dan konteks Dari penghinaan Sebagai mana dimaksud Pelengkapan Yang harus disiapkan Adalah identitas pribadi Dia bisa Laporin lu Kalau lu terbalik Lu yang jadi korban Lu juga bisa Lakukan hal yang sama Khususnya lu juga Do nih Yang membungi Prank Bahaya nih Pelengkapan yang harus disiapkan Apa ya lu Kalau lu seandainya Lu korban Lu siapin deh Identitas pribadi Dan sekiranya ada Dapat disampaikan Bukti penghinaan Sebagaimana dimaksud Biasanya Selain diminta Membuat laporan kejadian LK Korban juga akan dimintai Keterangan truis Yang akan dituangkan Dalam berita acara Pelapor Terus juga Itu prosesnya Biasanya setelah diproses Lu hati-hati deh Khususnya lu bro Yang buat prank Di pidana Nah gitu Nah jadi Untuk jawaban Hari ini Gue rasa itu tuh Khususnya lu Yang mengirim pertanyaan Yang mau ngeprank Dan sebelum Gue lanjutin Gue bacain dulu ya Dasar hukumnya Untuk konten kali ini Dasar hukumnya Kita undang-undang Hukum pidana Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Undang hukum acara pidana Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Ya sebagaimana Yang telah diubah Oleh undang-undang nomor 19 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Dan juga undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta Ya Dan juga pasal Pasal 40 Ayat 1 Huruf M Undang-undang hak cipta Penjelasan pasal 40 Ayat 1 Huruf M Undang-undang hak cipta Pasal 12 Undang-undang hak cipta Pasal 45 Ayat 5 Undang Undang 19 2016 Pasal 42 Undang-undang hak cipta Juntau pasal 43 Undang-undang 19 2016 Dan pasal 102 Sampai dengan Pasal 143 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Pasal 81 Tentang hukum Acara Tidana Ya Nah jadi begini nih Khusus lu nih bro Yang dengar gini Untuk tanyaan yang Mau bikin video prank Bukan Mau bikin ya Kayaknya udah sering Tadi itu tanyaan yang Masa Masa Sikit lupa Nah juga Jadi artinya Gini aja nih Kalau lu namanya Mau bikin video prank Prank Video prank itu Berarti kan lu Ngejahilin orang ya Lu hati-hati tuh Lu bisa kena jelak Masal hukum Itu satu Nah kedua Kalau lu cuman sebatas Untuk Karya Lu khususnya Spesifikasi ini Video prank ya Ya kalau bisa sih Saran gue jangan bikin Video prank-prankan deh ya Namanya ngerugin orang Mana ada yang bener ya Masya Allah ya Tapi kalau seandainya lu buat Dan itu hanya sebatas Untuk konten Dan tidak sebab Membahayakan orang yang Lu prank juga Ya tetap Setelah video itu Selesai lu buat Ya lu harus ada izin Dari orangnya Ya gitu loh Jadi apa ya Lu gak kena masalah hukum bro Khusususnya lu doi Yang mengirim pertanyaan ya Dan juga gue eksis yang lain ya Kalau yang memang Ternyata kerjaannya Bikin video prank ya Masya Allah Nah jadi kalau saran gue sih Buat para Youtuber Indonesia yang Hebat-hebat gue semua ya Tahun millennial ya Di zaman era digitalisasi ini Kalau misalnya sih Ya jangan bikin konten prank deh Cari konten yang lain aja Biar gak kena masalah hukum ya Lagian juga kan Gak baik juga ya Masa kita bikin konten Malah kita Niatnya Belum apa-apa Udah ngejahilin orang dulu Biarpun untuk buat Sebatas hiburan juga Kalau menurut gue sih Insya Allah Ya lebih baik jangan Gitu aja Tapi ya baliknya kan Kedua semua ya Sisi yang lagi berkarya ya Tapi kalau saran gue Carilah bentuk Karya lo untuk di Youtube Ya gak usah kayak gitu deh Lebih baik Mudah-mudahan Insya Allah Jadi lu gak kena masalah hukum Itu aja Oh oke ya Gue udahan ya Nah mudah-mudahan nih bro Untuk konten kali ini Pertanyaan lu yang udah naik Jadi konten Kita ya Mudah-mudahan insya Allah Lu dapat pencerahan nih bro Yang bikin video konten prank ya Dan juga Buat teman-teman Buat yang sisi lain ya Yang memang mungkin Konsep kontennya Sama ya dia ya Bikin video prank ya Jadi hatinya Untuk konten kali ini Gitu Insya ya Hati-hati Gitu Insya ya Bikin konten prank di Youtube Bisa kena jerat masalah hukum loh Nah seperti tadi Yang ulasan ini Kita bacain ya Nah gitu Nah seperti biasa nih Gitu Insya khususnya lu nih bro Kalau ternyata Jawaban dari Gue Teman-teman Dan gue dan teman-teman disini ya Super semua Kalau hukum podcast ya Atas pertanyaan yang udah lu kirim Lu gak puas Lu gak usah khawatir Nanti Insya Allah nih Jadi gini aja Lu kirim lagi pertanyaan lebih detil Nanti kita akan sambung nih konten ini Menjadi konten berikutnya Dan live streaming ya Dan jangan lupa ya Mohon khusus lu nih bro ya Lu cantumin ya Nomor WA lu Atau nomor video yang bisa dihubungin Jadi kalau nanti konten berikutnya kita bikin Yang live streaming ya Untuk melanjutin kontennya sekarang Kita kan insya Allah akan menghadirkan takarnya Tuh sama nasuknya ya Jadi Lu bisa kita hubungin Di saat live streaming Jadi lu bisa ikut Apa ya Bahas bersama-sama kita gitu loh Mengenai Konten lu yang sekarang nih Jadi kan kita lanjutin di konten yang kedua Ini gue jadi babaliut nih Gue Insya Allah ya Jadi intinya artinya gitu lah Nah ya Nah khusus lu nih bro Insya Kalau yang baru ketemu channel kita Nah lu mungkin bertanya-tanya nih Gue biar bisa naik jadi konten pertanyaan gue Seperti bro yang tadi gimana Nah Lu kirim nih pertanyaannya kemarin Ini di nomor nih Supersamalopom at gmail.com Lu kirim deh Ke Supersamalopom podcast punya email tuh ya Insya Allah Kalau pertanyaan lu bro Insya ya Kita seleksi disini Kita sajikan ke publik Untuk kita naikin jadi konten seperti ini Ibaratnya Oke cos Kita naikin jadi konten Tapi kalau enggak Pertanyaan tetap kita jawab Liat email Gitu ya bro Insya ya Kenapa ya Karena ini kita Konten yang kita sajikan ke publikan Untuk persifat mengedukasi Insya Allah ya Jangan sampai nanti ada salah Gagal paham Nah bicara untuk mengenai gagal paham Jadi lu orang gue biasain ya Kalau nonton konten kita Di channel kita Sampai selesai Jadi gak gagal paham Itu ya Oh stop lu Kok jadi muter-muter gue ya Masya Allah Nah oke ya Bro Insya ya Fokus Gue gak lanjutin Gitu ya Nah jadi gini Buat lu Bro Insya yang lain ya Yang juga baru ketemu konten kita Kita juga Terima kasih ya Kalau ternyata Konten di channel kita ini Cocok sama Lepada Jangan lupa Diklik subscribe Diklik loncengnya Biar dapet notifikasi Jadi kalau lu Klik subscribe Dan klik loncengnya Dapet notifikasi Kalau kita update Konten Informasi Yang ternyata Pertama Kita update Lu bisa yang pertama nonton ya Gue bakal liut banget nih Masya Allah Ngejelasin Itulah intinya ya Gue rasa lu udah pada paham Dan juga kita disini Tim Super Sama Lepada Podcast Terima kasih ya Buat lu semua Yang udah percaya sama channel kita Dan ngikutin Konten kita terus ya Kan lu pasti udah Klik subscribe Klik loncengnya ya Jangan lupa Di share Bro Insya Abis kuota dikit Dapet pahala tuh Kenapa ya Kita berbagi informasi Berbagi edukasi Buat Bro Insya kita yang lain Gitu ya Bro Insya ya Masya Allah Boba Ligit Gue kali ini nih Konten Kurang tidur nih Mungkin Karena tadi malam Astro Jadi cuat Oke Gitu aja Dan juga Seperti biasa Bro Insya Sebelum gue akhirin Untuk konten kali ini Gue Mewakili teman-teman Super Sama Lepom Podcast Disini ya Gue mohon maaf nih Mewakili teman-teman Semua yang disini Kalau ada salah-salah kata Kenapa Kita semua disini Manusia biasa Gak lu Bukan kesalahan Bro Insya Tapi lu Nggak sempada khawatir Bro Insya Setiap menjawab Pertanyaan lu yang masuk Dan kita sajikan Bagi konten Kita selalu menjawab Mengacu pada Peraturan perundang-undangan Yang berlaku Dan juga regulasi yang ada Serta Referensi yang informasi Akurasinya Insya Allah Cos Gitu ya Bro Insya ya Oke Sebelum gue pamit Seperti biasa nih Bu Insya Ini kan masih suasana Pandemi Covid ya Jangan lupa ya Pesannya Mama Prokes 3M Apa itu Nah lu udah pada tau Pakai masker Jaga jarak Dan cuci tangan Nah Kalau lu habis aktivitas Keseharian lu di luar Aktivitas lu pulang Ke rumah lu Dan balik Demi keluarga lu Jangan lupa Salinan pakaian yang bersih Ya Bu Insya Dan usahin Tiap pagi Bu Insya Olahraga Dan pola makan hidup Lu dijaga Biar apa ya Biar kita tetap sehat Dan semangat Bu Insya Oke Gue pamit dulu nih Durasi kali ini Kepanjangan Bu Insya Takutnya lu badai kesel Jutek lagi Masya Allah Oke Seperti biasa Bu Insya Ini pesen terakhir nih Sebelum gue pamit Bersihin hati lu Bersihin pikiran lu Dan disiplin Insya Allah Bu Insya Kalau lu udah bersihin hati Bersihin pikiran dan disiplin Dalam aktivitas lu Kesaharian lu Dalam beraktifitas ya Kita semua akan terhindar Dari masalah bentuk Kelanggaran apapun Dan masalah hukum Yang bisa timbul terhadap diri kita Itu ya Bu Insya Jadi bersihin hati Bersihin pikiran Dan disiplin Di setiap kegiatan lu Beraktifitas kesaharian Oke ya Gue pamit dulu ya Terima kasih ya Dan tungguin konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh